si penari-penari yang ada filmnya pak? iya film banget penari ya? yang ngemarin ke KN Desa penari pak? iya itu juga banyak yang nyari nanti oh ternyata banyak yang nyari tuh disiarkan dari kantor wali kota Jakarta Pusat inilah dia J podcast podcastnya Jakarta Pusat halo saya Jakpus kembali lagi bersama kita di J podcast podcastnya Jakarta Pusat kali ini ada edisi spesial dari J podcast loh karena bentar lagi kita bakalan memperingati hari buku nasional dan tentunya Pominfo Jakarta Pusat punya narasumber yang paling kompeten untuk menjawab beberapa pertanyaan kita yang berkaitan dengan buku siapa lagi kalau bukan Kak Sudin perpustakaan dan kearsipan Jakarta Pusat Bapak Irwan Sepi Naji Bapak gimana kabarnya hari ini pak? baik 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 oke siapa? malam dan ya gimana pak kegiatannya sehari-hari ini lagi sibuk apa pak? iya kita di Sudin perpustakaan Jakarta Pusat pada hari ini akan mempersiapkan kegiatan ikhla inisiatif kegiatan rikas aksara yang akan dimulai pada tanggal 17 Mei sampai dengan 30 Mei yang berada di 5 kelurahan di 2 kecamatan yaitu kelurahan Kebon Kacang, Kelurahan Tampung Bali, Kelurahan Benungan Hilir, Kelurahan Karepensin, dan Kelurahan Petojo Selatan kalau kecamatannya itu kecamatan Tanah Abang dan kecamatan Gambir berarti ini momennya pas ya pak 17 Mei nanti dengan hari buku nasional pak? iya momennya memang pas banget gitu terkait hari buku nasional kan dalam arti kegiatan yang berhubungan dengan minat baca masyarakat karena ini juga memang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sudin Pusat Jakarta Pusat ini memang kegiatan yang sifatnya akan lebih banyak ke arah membaca terutama bagi anak-anak ya satu lagi kegiatan baca Jakarta yang memang ini merupakan kegiatan strategis daerah nomor 69 yaitu kegemaran membaca dan ini akan dilaksanakan dalam setahun 4 kali 4 tribulan Alhamdulillah kemarin target Jakarta Pusat ada 10.000 ternyata dalam kelasanannya sudah mencapai 18.000 itu adalah peserta dan pendamping nanti mereka akan ditantang dalam jangka waktu 30 hari depan dengan mengisi buklet-buklet yang disiapkan mereka akan mengisi buklet gitu bukletnya itu sebenarnya isinya atau pertanyaan itu gampang-gampang bagi mereka soalnya ini kan anak-anak umur 4 tahun sampai 18 tahun ya di 4 tahun akan didampingi oleh pendamping yaitu bisa kakak, adek, orang tua, nenek, kakek gitu ya bisa ada siapa aja yang memang lebih dekat dengan anak-anak terutama itu misalnya apa yang kamu baca pada hari ini itu hari pertama terus hari kedua apa makna dari yang kamu baca hari ini terus apa hal-apa yang baik bagi kamu atas baca yang kamu baca jadi itu memang dalam 30 hari mereka harus mengisi buklet yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang mereka harus siap atau mereka harus menjawab mereka mendapatkan buklet ini di mana pak? nanti secara sistem bukletnya kalau mengenai buku-bukunya buku-bukunya bisa buku mereka sendiri buku dari persokan umum daerah dari kita juga bisa kita pinjam dari kita terus kemudian dari di Jakarta secara digital juga bisa terus kemudian dari mana saja pokoknya dari beli sendiri juga bisa ini yang masuk ke dalam program Baca Jakarta ya pak? iya itu program Pak Gubernur kalau untuk pesertanya sendiri masyarakat itu bagaimana cara mendastarnya pak? untuk ikutan di acara Baca Jakarta ya nanti ada di masyarakat itu bisa mendastar di Baca Jakarta nanti disitu dijelaskan segala sesuatinya selain tadi Baka Semput menyebut ada ikra dan Baca Jakarta kira-kira program-program studien kusik untuk menarik minat baca warga itu ada lagi gak pak selain dua program itu pak? iya jadi ada kegiatan wisata literasi wisata literasi itu dalam arti pengenalan terkait perpustakaan biasanya kalau di saat pandemi memang halnya kita secara daring tapi karena sekarang sekolah sudah tatap muka jadi walaupun masih pandemi ya tapi tetap sekarang sudah bisa untuk ketemu langsung jadi kami disini perpustakaan Jakarta Pusat akan mendatangi sekolah-sekolah yang memang sudah siap dan bersedia untuk kita mengadakan wisata literasi nanti disana kita akan mengelakkan apa namanya berkait perpustakaan umum apa Jakarta Pusat yang kemarin sama Pak Kali Kota akan juga menjadi perpustakaan atau JNC nanti akan dilancang seperti itu jadi kita kesana akan mengelakkan mengenai apa-apa yang ada di kantor perpustakaan Jakarta Pusat jadi mereka itu ada ada ruang anak ruang teater ada ruang betawi ya terus kemudian ada ruang lantai 2 buat anak-anak khusus dan ruang lantai 3 buat yang remaja dan dewasa jadi nanti akan kita melakukan seperti itu kemudian ada game juga khusus karena sekarang sistemnya daring eh maksudnya sistemnya offline ketemu langsung itu nanti kita akan menghadirkan pendongan pendongan pendongannya interaktif sekali pokoknya pokoknya menarik kita harus membuat suasana untuk apa ya dengan minat baca utamanya nantinya itu harus dari awal kita sudah membuat kegiatan itu menarik bagi mereka setuju nih Pak kalau ini menarik minat baca anak-anak dengan kegiatan yang menarik ya Pak iya berarti sebelum-sebelumnya mungkin ada kak stereotip kalau perpustakaan itu sesuatu yang kaku kak atau bagaimana kak sampai akhirnya perpustakaan dan asli juga berinovasi dan berbenah diri mendapatkan diri kepada anak-anak seperti itu Pak iya hanya perpustakaan makanya supaya perpustakaan itu lebih menarik bagi bagi mereka anak-anak di tahun 2023 nanti kita akan merubah juga kantor perpustakaan kita supaya lebih bagus ya sudah menambahkan untuk itu jadi tampak luarnya itu fasad itu lebih bagus lebih menarik lah dan kemudian sudah pasti buku-bukunya harus ditambah yang menarik memang kebanyakan buku anak-anak tapi tidak juga buku anak-anak hampir semua buku ada di sana cuman memang lebih banyak anak-anak buku fiksi, hotel pengetahuan, kuliner, pertanian termasuk apa saja lah pasti ada di sana bahkan ada yang sudah dewasa setiap hari datang ke kantor perpustakaan dan dikasihkan jakarta besar anak-anak juga membaca sambil menunggu mereka untuk mungkin apa ya kan di belakang kita ada poni ya ada palam renang sambil mereka berangkali untuk berenang atau sekudah berenang mereka menempatkan diri ke kantor perpustakaan jadi saya menganggap perpustakaan ini juga sebagai rumah kedua bagi mereka mereka harus nyaman di sana ya jadi kalau misalnya khusus di ruang anak kita buat suasananya memang mendekatkan ke anak-anak ada permainan ada buku-buku ada permainan-permainan yang membuat motorik anak itu lebih apa ya lebih bergerak atau lebih menantap sesuatu lebih atraktif lagi ya jadi semacam pengatur-pengatur misalnya kayak menyusun logo Lego Lego seperti apa menggambar bahkan terkadang beberapa anak SMA mengerjakan PR atau tugas kelompok mereka di ditempat kami di perpustakaan Jakarta Pusat asik sekali ini Soeb Jakpus jadi sekarang ini perpustakaan gak lagi sebagai tempat yang laku jadi Soeb Jakpus perlu nih main-main ke kantor studi perpustakaan dan asik Jakarta Pusat yang sekarang ini sedang direncanakan akan menjadi perpustakaan Peto Jain Slip ya pak? iya jadi kalian yang ingin banget baca buku atau mungkin apa healing wah ini tempatnya keren banget kalau kalian mau tahu gimana itu bagaimana lokasinya atau mungkin apa aja sih koleksi-koleksi yang ada di dalam perpustakaan dan asik Kominvoting Jakarta Pusat pernah melakukan reportasi tentang hal itu nanti bisa dilihat ya linknya kita kasih linknya nanti di akhir acara atau mungkin nanti bisa dilihat di deskripsi oke pak lanjut lagi nih pak ya tadi kan juga sempat tadi bapak bilang ada beberapa jenis buku pak nah sebenarnya yang di buku koleksi yang ada di yang ada di Jakarta Pusat ini yang dimiliki Sudin Pusat itu berapa banyak sih pak? jadi Mbak Nelly buku yang ada di Sudin Pusat Bukata Pusat itu akhir tahun 2021 setelah kita data itu ada kurang lebih 48.263 judul atau 48.972 eksemplar dan itu akan bertambah di tahun 2022 ini 10.350 itu terdiri dari koleksi buah atau namanya stasioner artinya koleksi perkustokan itu sendiri itu 6.750 buku dan untuk asmas asmas itu bisa permohonan dari musrembang dari reses atau dari permohonan langsung itu kurang lebih 6.600 buku dan ini insya Allah sudah dipersiapkan di tahun 2022 ini jadi insya Allah semuanya sudah bisa kita distribusikan di tahun 2022 kalau untuk asmas ini buku-bukunya disalurkannya ke mana pak? kantor RWK atau mungkin ke RPTRA pak? iya ke RPTRA pojok baca karena memang di kita ini RPTRA itu representatif daripada perpustakaan dari kelurahan itu sendiri karena mereka masyarakat lebih banyak datang ke RPTRA dan kita sudah apa namanya mendistribusikan apa buku-buku ke mereka biasanya buku-buku yang diparuh di RPTRA itu berkaitan dengan apa pak? iya apa aja iya tergantung juga persediaan tapi lebih banyak memang ke buku anak-anak terus buku pengetahuan umum terus yang buat ibu-ibu buku umum masak segala sesuatu deh pokoknya apa aja kita juga apa namanya menyiapkan untuk itu tapi tidak juga dalam arti kalau memang masyarakat ini ya melalui waktu waktu kesempatan kali ini dalam mana masyarakat ini juga menyumbang bukunya ke RPTRA juga bisa masuk sampaikan aja kalau bisa ada buku-buku di sana yang sudah di tapi apa keluarga yang sudah barangkali sudah tidak terpakai atau masih layak dibaca untuk menambah pengetahuan ya kita bisa sumbang ke RPTRA wah oke melalui sekali pak kalau untuk penambahan buku ini pak tiap tahun ada gak sih pak di studi infusif atau mungkin ada sesuai dengan kapan gitu jangka waktunya ya masih setiap tahun itu pasti ada institusi tergantung kebutuhan ya jadi saya sampaikan bahwa untuk tahun 2022 ini kita akan menganggarkan untuk pemberian buku sejumlah 10.330 buku dan buku-buku itu yang untuk sampai dengan masyarakat itu nanti dihibahkan oke ini berkaitan dengan hari buku nasional juga pak Bapak Sakho Kasudin Pusif pak dan juga mungkin udah juga berkecimpung di dunia perbukuan pak Bapak memandang hari buku nasional ini seperti apa sih pak? harusnya seperti apa diperingati oleh Marjo pak? iya kalau kita melihat dari hari buku itu kan setiap tanggal 17 Mei ya diperingati jadi kalau saya membaca sejarahnya bahwa 17 Mei itu juga berkaitan dengan hari atau apa namanya perpustakaan nasional dibuka 17 Mei tahun 1980 tapi untuk pencanangan hari buku itu di tahun 2002 oleh Pak Menteri Abdul Abdul Marek ya misalnya ya Pak Menteri Pendidikan saat itu Abdul Malib Hajar nah itu karena dilihat bahwa apa ya minat baca masyarakat itu berkurang dan orang itu atau masyarakat itu untuk membeli buku juga juga berkurang ya disadari bahwa sekarang masyarakat lebih seneng memakai apa untuk membaca ya sebenarnya sih kalau masyarakat sih yang kita inginkan itu membaca itu merupakan suatu untuk edit untuk butuhan tapi kadang-kadang masyarakat menghati itu apa namanya arahnya bukan membaca jadi untuk misalnya cat-cat aja gitu padahal sebenarnya kalau masyarakat apa namanya memanfaatkan apa itulah dinas perpustuhan asipan perpustuhan Jakarta bahwa kita udah mempunyai aplikasi Eject namanya masyarakat bisa mendownload di playstore nanti tidak tulis Eject nanti disitu masyarakat bisa membaca buku apa namanya secara secara digital dan perlu ketahui di tahun 2023 nanti Insya Allah di 97 RW kita akan ekselernya apa ya membuat tempat-tempat produk baca ada apa namanya RW aja lah menambah sistemnya itu digital jadi kita nggak fisik lagi jadi mereka kita beri buku secara digital jadi kurang lebih setiap RW kita kasih itu yang memang sudah sudah masuk di penyelidia buku digital Insya Allah dan itu bisa di sweet-sweet gitu antara RW ini jadi bisa di pinjamkan banyak tuh jadi 97 97 satu itu 100 buku itu buku apa aja ya pak ya dalam bentuk digital wah ini inovasi pak iya makanya itu salah satu salah satu inovasi yang akan kita kembangkan untuk lebih mendekatkan masyarakat dalam hal kegiatan membaca berarti sekarang ini kita nggak perlu lagi baca buku dengan lembar-lembaran itu dengan melalui konsel pun kita bisa membaca ya pak ya ada dua cara sih sebenarnya bisa digital bisa juga secara fisik tergantung mereka tuh senangnya seperti apa kalau bapak sendiri gimana pak bapak senangnya baca dengan digital atau dengan cara konvensional kan dengan pakai buku kalau untuk buku-buku cerita atau apa ya fiksi atau buku apa jadi penggantuan saya lebih senang memang secara fisik mungkin saya lebih memahami dan kalau saya nggak kurang gitu kan saya balik lagi jadi saya memang secara letterless saya lebih senang membaca buku secara fisik bapak kan juga ibaratnya emak ada di gedung ya bener-bener buku semua isinya ya pak ya berarti bapak kira-kira menyempatkan diri untuk membaca itu berapa sering pak? sesering sesering saya misalnya saya lagi nggak ada atau lagi istirahat atau lagi lagi kelihatannya lagi off sedikit gitu ya saya baca apa aja baca buku apa aja yang memang bisa menerima tahuan jadi mungkin mbak Mary perlu ketahui dengan membaca kita jadi banyak tahu setelah banyak tahu kita banyak paham atau kita baca kita pasti bijak bijak dalam melangkap atau memberikan atau menilai sesuatu atau kalau kita bertindak itu pasti kita bisa menilai sendiri ini yang kita laksanakan ini baik atau enggak dan pastinya menambah wawasan itu yang utamanya gitu berarti apa namanya istilah membaca adalah jendela dunia ini masih berlaku nggak pak? masih masih banget biasanya bapak seneng membaca buku apa pak? saya sih kalau buku ya buku tentang apa kepaturan memang lebih banyak orangnya kesana apa aja lah gitu memang dari awal memang orangnya kepaturan Pak Bapak tadi kan juga sempat Bapak lihat kalau misalnya ada warga yang suka datang ke perpustakaan terus kemudian juga ada anak-anak yang kerja PR ke perpustakaan Bapak melihatnya minat baca warga Jakarta Bapak Pusat ini seperti apa sih pak? udah cukup baik nggak sih minat baca warga Jakarta Pusat pak? ya minat Bapak Jakarta menurut saya udah cukup baik ya ini apa namanya didasarkan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan ini animonnya besar sekali seperti Bapak Jakarta IKRA wisata literasi itu bahkan selalu melebih target yang dikatakan oleh Binas Perpustakaan bahkan kalau misal wisata literasi walaupun itu secara daring itu anak-anaknya itu kalau kita lihat dari chatnya itu kan jumlahnya berapa itu nggak berkurangnya itu nggak ada gimana bertambah terus jadi insya Allah nanti kita akan bikin apa kegiatan yang udah offline ini ada dua cara bisa hybrid jadi pertama untuk menambah banyaknya masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sudin Pusat di Jakarta Pusat berarti minat baca warga Jakarta Pusat sebetulnya sudah sangat baik ya Pak tinggal bagaimana kita kembangkan ke depan ya Pak ini kayaknya tugasnya Pusat 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 ada macam saran buku apa sih yang harusnya mereka baca agar mereka bisa ibaratnya ke depannya konsisten Pak membaca benar sih kalau mereka ke Pusat Pusat pasti keinginan mereka itu dari awal datang ke Pusat 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 itu udah pasti buku apa yang mereka kendaki, inginkan yang mau dibaca ada prinsipnya kami di Sudin Pusat Pusat akan melengkapi buku-buku yang memang sangat diminati oleh masyarakat ya kayak apa namanya semuanya lah semua jenis lah tadi yang saya sampaikan bisa buku anak-anak fiksi, pengetahuan kuliner, agama jadi kalau mereka memang senangnya contohnya pada ibu-ibu misalnya kuliner mereka baca ini carinya kuliner kita arahkan ini bukunya disini ada anaknya dapat tugas kita yang memang akan membantu mereka untuk mengarahkan mereka untuk kira-kira buku apa yang pas di mereka terus kalau misalnya tadi kan ada petugas perpustakaan petugas perpustakaan ini sudah dilatihkan apa sebelumnya atau mungkin mereka dapat sesuatu agar bisa menarik anak-anak apa namanya bersosialisasi dengan anak-anak juga Pak maksudnya mendampingi mereka ketika ada di petugas perpustakaan pada perjurutnya kami juga punya petugas-petugas yang ada ya karena mereka lulusan dari apa satu perpustakaan tapi kalau pun juga tidak mempunyai apa namanya pengetugas perpustakaan mereka setiap hari selalu di apa dihiling terus sama mungkin yang lebih senior untuk kita kira seperti apa mereka istilahnya melakukan apa namanya pencarian buku atau masyarakat gitu kita kira seperti apa yang masyarakat tentu mereka bisa melakukan pada prinsipnya dengan pengalaman yang sudah cukup lama mereka itu akan mempunyai pengalaman sendiri memang hampir sama dengan yang punya pendidikan dengan pengustakaan artinya memang karakter-karakter pengunjung itu karena setiap hari mereka bergaul dengan para pengustaka mereka sudah paham kira-kira anak-anak ini senangnya apa kira-kira remaja ini senangnya apa kira-kira yang orang tua kalau orang tua ya bihkah mencari buku apa tapi kalau yang anak-anak petugas-petugas pusing lah ya setelah ke diri kita itu memang sudah kita arahkan semua bisa menongeng walaupun diluaran juga ada penongan-penongan keputusan misalnya kira-kira pada suatu saat penongannya lagi pada sibuk semua nah itu kalau misalnya ada kegiatan disabilisasi mereka harus siap juga untuk menongeng itu tadi ada pustakaan keliling ya Pak itu berapa unit sih Pak yang dipunyai itu di musib Alhamdulillah kita mempunyai ada 10 10 ada motor ada 2 terus ada apa namanya motor bentor ya istilahnya yang apa rodanya 3 itu ada 2 itu itu isinya buku-buku kenapa harus ada motor bentor karena di DKI Jakarta Kesi Jakarta Pusat itu kadang-kadang lokasi lokasi Petra atau poncak baca itu lokasinya jalannya sempit-sempit jadi mereka kalau di mobil itu nggak bisa nggak bisa masuk nah kan jalan satu-satunya untuk lebih mempercepat apa namanya mobilitas untuk pendistriwan buku itu mereka pakai apa namanya fasilitas seperti itu telektor atau nggak telektor 90-an titik lokasi puslin memang saat ini mobil puslin belum belum jalan karena memang belum ada perintah untuk apa istilahnya ke sekolah-sekolah terutama tapi kalau misalnya nanti sudah ada perintah dan siap kita siap siap untuk di apa namanya kita jalan ke lokasi-lokasi yang telah ditentukan termasuk HBKB HBKB juga kita dulu di Surya Prana juga kita setiap minggu kita sabtu minggu buka itu sampai jam berapa pak? buka mulai jam 9 sampai jam 15 pak ini kan kalau kita lihat realitasnya pak saat ini tuh anak-anak mungkin remaja mereka lebih seneng melihat tontonan macam tiktok atau mungkin juga youtube-youtube dan kayaknya mereka tidak tertarik dengan membaca pak ini kira-kira pak ke depan ini studium pusit akan menarik mereka seperti apa pak? karena kalau lihat miris gak sih pak ngelihat anak-anak lebih tertarik melihat tiktok ketimbang mereka membaca buku pak? ya disadari memang apa namanya IT atau apa 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 HP gitu ya dan masukan-masukan ke atur itu segala macam memang anak kemaja itu terutama anak kemaja itu memang infiltrasi terkait segala macam jenis apa ya tadi ya aplikasi ya tiktok tiktok ya itulah youtube, tiktok apalah instagram gitu itu ya sepanjang masih baik bagi mereka ya gak apa-apa tapi kita berharap gak cuman dari pemerintah saja dari keluarga terutama untuk mendorong untuk memantul mereka jangan sampai ternyata malah bikin hal-hal yang berdampak negatif bagi mereka kita pahamin lah di satu sisi segi positifnya ada terkait apa namanya teknologi tapi sisi negatifnya juga ada kalau tidak bisa diperolah dengan baik itu jadi intinya kalau positifnya dari sekarang waktu kita pandemi 2 tahun ini tapi sekarang itu kan namanya laptop dari rumah itu menjadi utama tugas-tugas dari sekolah atau kuliahan juga pakai laptop kan tapi sekarang udah mulai patah buka ada-ada apa lagi jadi jadi ya itu kita harus bijak lah terutama dari para orang tua untuk lebih memantau lah anak-anak banyak-anak anak-anak kita untuk kira-kira memantau apa sih yang sedang diganti anak-anak dan seperti apa jangan kalau tidak di awasin itu bisa kebablasan itu misalnya misalnya nanti kalau udah ada masalah udah gimana lagi susah untuk mencari apa namanya solusinya lagi pokoknya mungkin kita selaku orang tua juga pemerintah harus selalu membimbing mereka untuk dapat lebih memahami hal-hal yang baik maksud dari membaca buku itu hal-hal yang baik bagi mereka karena mereka itu kan salah satu pemimpin kita nanti itu kan berarti pesannya ada bimbingan dari orang tua untuk juga menarik anak mereka agar bisa membaca ya pak bukan membaca juga tapi maksudnya karena dia senang membaca artinya membaca ya baik itu pakai HP pakai apa namanya laptop atau komputer atau membaca secara digital digital nah itu pasti nanti kalau mereka udah tahu mereka paham nah mereka nanti akan kalau dalam menghadapi kehidupan mereka kelak nanti mereka udah bijak kok istilahnya bijak dalam memahami sebenarnya sesuatunya dalam bijak dalam bertindak bijak dalam apa namanya bersosiasi dengan masyarakat dan pastinya kalau ilmu pengatuan mereka banyak kalau mereka lagi diskusi diskusinya udah pasti berisi isi itu isi jadi bukan pepesan kosong lagi tapi pepesan berisi ya pak kalau misalnya kayak debat-debat itu kalau mereka memang aman atau matri matri itu akan sangat ketahuan sekali berarti di dunia kerja pun itu membaca itu sangat apa ya jadi referensi referensi ya pak iya makanya kita akan selalu berusaha menambah buku-buku buku buku apapun termasuk yang saya sampaikan tadi insya Allah di 2023 itu buku-buku di kita akan kita ikatkan diri langsung ke RW RW tapi bisa nggak pak dari warganya sendiri apa namanya mereka inventaris kebutuhan warga misalnya di daerah itu butuhnya minatnya buku-buku soal jenis ini dan kemudian mereka sampaikan langsung ke Sudimpulsif kita butuhnya buku ini bisa direalisasikan seperti itu nggak pak ya pokoknya intinya kebutuhan-kebutuhan itu nanti bisa di cek di pengelola ada petra misalnya ya pak kami butuhnya lebih banyak buku ini pak kita data nanti data itu nanti baru kita realisasikan nanti di pas pengadaan bukunya setiap tahun nanti para penyedia buku kan pada datang tuh memberikan judul-judul nanti koleksi-koleksi mereka itu kita pilih baru nanti kita kita melihat kita realisasikan kira-kira buku anak itu berapa persen buku fiksi berapa persen buku agama berapa persen buku pengatauan umum berapa persen jadi sudah ada data-datanya ini kalau kita ngomongin buku ini kan banyak ada juga yang langka pak kira-kira koleksi buku-buku langka pak pastinya ada coba mohon maaf saya ada pasti buku-buku yang udah lama bahkan buku-buku yang terbaru nanti contohnya penari-penari itu penari-penari istilahnya yang anak-anak sekarang lebih senang itu penari istilahnya itu juga nanti akan kita datang penari yang ada filmnya pak? iya film penari-penari yang luar ke PND sel penari pak? iya itu juga banyak penari oh ternyata banyak yang nyari iya kita berusaha mencari buku bukan buku-buku yang istilahnya gak diminati yang harusnya buku yang diminati dan sedang viral iya viral sedang viral jadi soal Jakpus yang lagi nyari buku viral jangan tonton ya datang aja ke Sudin Pusip kalian bisa baca bisa pinjem gak perlu keluar biaya oke terakhir nih pak iya ee kira-kira pak harapan bapak atau mungkin ada apa ya hmm ke depannya ada inovasi-inovasi seperti apa untuk mengembangkan Sudin Pusip lagi pak? iya jadi Sudin Pusip selalu berusaha untuk mengam apa namanya mengamalkan diri untuk berinovasi supaya eh Sudin Pusip atau Pemustaka Pemustaka Pusat itu lebih ee menarik bagi masyarakat bagi pemustakanya iya dengan apa? ya dengan mengenakan kegiatan-kegiatan yang ee berhubungan dengan mereka kita kerjasama dengan penggiat literasi kita komunitas atau penerbit kita mengadakan kegiatan-kegiatan misalnya contohnya buka buku terus kemudian apa namanya ee misalkan literasi ikra Baca Jakarta terus ee kegiatan dongeng Jakarta dan kemudian kegiatan apa mendongeng bersama Ibu Paut seperti kemarin kita melaksanakan di Taman Benteng dengan Uferi Fahati dan Ibu Paut Jakarta bersama juga Keputat PTKK Ujubanila ya yang Ibu tahu Keputat Kepusat dan kemudian hal-hal yang memang ee menarik bagi mereka bagi penyusupan khususnya anak-anak ya dan tentunya buku-buku yang akan ee memang kita apa namanya Bustaka itu pasti identik dengan buku ya untuk membaca itu harus kita selalu ee apa identik dengan buku-buku yang dimiliki oleh mereka gitu dan kita selalu berusaha untuk ee mengadakan buku-buku itu setiap tahun termasuk juga untuk menyediakan buku-buku ke RPK RPK pojok baca untuk lebih mendekatkan mereka ee ke pemustaka kalau misalnya contohnya ee ibu-ibu lagi ee mendampingi anak-anaknya RPK ya ibu-ibunya misalnya baca atau barangkali bersama anaknya apa namanya mendampingi gitu seperti kegiatan ikra itu memang kegiatan yang menggerakkan seluruh seluruh oke ya seluruh elemen di keluarga itu bisa bapaknya ibu-ibunya pakaknya adeknya terus pake nenek yang untuk membantu ee misalnya membaca nanti mereka anak-anak itu akan mensyarikan setiap hari kira-kira ee apa aja isinya bukunya bukunya judulnya apa bagi mereka yang apa namanya yang aktif mereka akan kita berikan termasuk juga semuanya kita berikan sertifikat mungkin juga baca bapaknya juga di putihannya jadi intinya Seben Prusik Jakarta Pusat berharap minat baca masyarakat ini lebih meningkat terus dan terus setahun itu karena dengan dengan apa namanya mereka selalu membaca mereka akan tahu segalanya tahu ilmu pematahuan dan kemudian kalau udah tahu dia paham paham apalagi jadi pasti bijak lah dan satu lagi kalau kita sering membaca minimal 2 jam aja sehari lah gak usah sampai 6 jam lah 2 jam itu otak kita tuh pasti selalu berfikir kan gak cuma baca pasti kan gak cuman baca doang pasti biar sapi isinya apa nah kita jalan kita apa kita gak cepet ikun lah istilahnya ya kita selalu berusaha walaupun ini hal yang mungkin apa ya sulit bukan sulit ya istilahnya agak susah tapi kita kan tetap latin selalu berusaha untuk masyarakat itu minat bacanya selalu bertambah jangan sampai berkurang terus kalau berkurang terus nanti nah gimana ya karena menurut info yang saya dengar paling gak apa raman kominfo gak salah ya kita itu bisa teringkatnya bisa 62 boleh 63 apa gimana gitu ya oke ya kan itu kita di bawah negara ASEAN semuanya itu ini udah bukan hasil umum pak enggak tahu saya sudah seperti apa gitu tapi ya kita berusaha untuk kedepannya nilai baca itu semakin banyak seperti didengungkan dalam hari nasional hari buku ya buku nasional 17 oke siap Bapak Irwan terima kasih banyak nih Pak bincang-bincang kita hari ini ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang kebetulan juga mungkin ingin tahu tentang perpustakaan tentang koleksi-koleksi buku dan juga tentang program-program yang ada di Sudin Pusif Pak makasih banyak buat saya Jakpus yang pengen tahu Sudin Perpustakaan dan ASEAN seperti apa koleksinya kayak gimana kalian bisa cek link deskripsi yang ada di bawah ini ya karena kita sudah pernah meliput Sudin Perpustakaan dan ASEAN 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 dan ASEAN